Terkunci sniper Kopassus, Aegeanus paksa Kapten Philip angkat senjata, jadi tabang hidup. Diajari menggunakan senjata, bisa berbahasa duga dan terbiasa melakukan perjalanan barat. Pendampakan pilot sosial air Kapten Philip Mark Martins menggenaskan. Kurus, jambang, tak terurus, dan berpakaian seadanya. Kondisi Kapten Philip tampak di video terakhir kelompok Aegeanus ke Goya. Ia aset satu-satunya bagi Aegeanus yang sudah terjebak radar intelijen Kopassus. Tendi Polri berhati-hati karena Aegeanus tak hanya menjadikan Kapten Philip sebagai tamang, juga dipaksa melawan. Pak Kogat Wilhan 3 legend TNI Richard Tampo Polom pada Jumat 21 Juni 2024 meminta Aegeanus dan menyoroti aksi OPM yang menjadikan warga sipil sebagai sasaran. Menurutnya, OPM tak hanya melawan Kapten Philip. Jika terpojok dalam kabungan TNI, OPM akan nekat menembak warga sipil. Contohnya, dua orang jadi korban, mulai dari tukang ojek, sopir angkot, hingga kepala kampung. Jubir OPM sebesambom berkilah jika yang mereka tembak itu intelijen TNI Polri dan mengatakan, Aegeanus ke Goya membeberkan lokasi pilot susi air Philip Mark Martins berpindah-pindah. Ia berunding sekitar Oktober 2023 saat TNI melakukan operasi di kawasan Duga, namun Philip dan Aegeanus lolos, namun impasnya. Suatu warga sipil tewas tertembak. Aegeanus juga memberikan senjata laras panjang untuk pegangan Philip, namun ditolak. Sementara dalam sehari-hari, Philip yang sudah satu tahun di Sandra itu bisa berbahasa Duga. Hal ini dibenarkan Kapolda Papua Inspektur Jenderal Matius Fakhiri pada Jumat 5 April 2024. Lokasi penyandaraan berada di Medan sulit terjangkau. Tetapi pejabat pepatih Duga sudah bertemu Aegeanus dan masih menunggu perkembangannya. Fakhiri menghibau Aegeanus segera melepaskan Sandra dalam keadaan sehat dan selamat. Negosiasi bisa saja dilakukan, namun yang terpenting tidak meminta kemerdekaan dan senjata atau amunisi, kata Fakhiri.